Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Amat Mudelor Ali atau Gus Mudelor sebagai tersangka korupsi. KPK menduga Gus Mudelor terlibat dalam pemotongan dan penerimaan uang di Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Sidoarjo. Hal ini juga telah dikonfirmasi jurubicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri pada Selasa 16 April 2024. Ali mengungkap bahwa yang terlibat dalam korupsi merupakan Bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai sekarang. Saya selalu mengatakan dalam sejarah belum pernah ada orang sebegitu marah mengenai dua hal. Marahnya marah banget gitu loh, sangat emulsif, profesif. Hai kawan-kawan barisan akal sehat, kembali lagi di channel kuliah akal sehat. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Dulfitri, mohon maaf leher dan batin kepada para barisan akal sehat semuanya. Isu politik dan persidangan di MKA sepertinya agak terjeda karena momentum Hari Raya Lebaran ini. Tetapi kami ingin memastikan satu hal kepada kawan-kawan semuanya bahwa merawat akal sehat publik adalah upaya setiap hari demi mencerdaskan dan membuat publik melek politik dan tidak antipati terhadap politik ke depannya. Terutama kepada generasi muda Indonesia yang akan menguasai jumlah kependudukan nantinya. Akan tetapi sepertinya percakapan mengenai politik tidak lagi sekental itu di masyarakat, terutama saat kami merasakan itu di momen-momen silaturahmi saat lebaran ini. Apakah ini benar? Dan jika lo benar, kenapa bisa itu terjadi? Simak terus videonya. Saya selalu mengatakan dalam sejarah belum pernah ada orang sebegitu marah mengenai dua hal. Marahnya marah banget gitu. Sangat emosi. Profesor, dokter, tiga kali botak, saking pintar. Emosinya sama aja dengan orang biasa. Satu, mengenai etika. Yang kedua, mengenai dinasti. Dari nepotisme. Loh, kan kita udah bicarakan nepotisme. KKN. Waktu tahun 98. Tapi, ini kayaknya lebih marah ini. Gitu loh. Jadi, soal isu politik dinasti, dinasti politik. Ini membuat semua orang marah. Nah, yang kedua, soal etika. Ya kan? Nah, coba, setelah Gibran ditetapkan, Loh, semua orang yang marah. Semua orang, lucu ini, yang menetapkan Prabowo dan koalisi, tapi yang dimarahin banyak orang, hampir semua orang marah kepada Jokowi dan keluarganya. Gitu kan? Karena ini, cara berpikirnya, ini menyalahkan soal dinasti. Nah, jadi, menurut saya, ini momentum untuk kita pakai, memperbaiki agenda penembagaan politik ke depan. Supaya lebih modern. Jangan pioda lagi gitu loh. Perangai politik selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, sepertinya telah menyebabkan kenaikan terhadap emosi publik. Kami merasa bahwa di kepemimpinan Presiden Jokowi, emosi publik terhadap politik sungguh besar sekali dibanding dengan kepemimpinan sebelumnya. Bahkan emosi pada saat terjadinya reformasi, kami rasa tidak sebanding dengan saat ini. Gerakan sipil, masyarakat, para akademisi, mahasiswa, menyuarakan emosi politiknya begitu keras dan intens sekali. Tetapi itu seolah-olah tidak menjadi persoalan moral bagi rezim. Bayangkan, amukan politik di era Presiden Jokowi sepertinya betul-betul menguras energi publik saat ini. Disinilah kami berasumsi liar bahwa praktek dinasti nepotisme politik yang dilakukan Presiden Jokowi, membuat masyarakat akhirnya tidak peduli lagi dengan kepolitikan nasional ke depannya. Dan itu membuat pincang sistem demokrasi karena akhirnya oposisi rakyat tidak terwujud. Dan itu tentu berbahaya. Apakah kawan-kawan sepakat? Nah, jadi ini kalau bicara, apakah pelanggaran yang kemudian disebut dengan istilah kecurangan masif? Iya, benar itu. Lagu lama kasih terusan? Iya, dan makin kemari, makin ribet. Karena serentak. Karena yang curang semuanya? Semuanya. Apalagi kalau, kalau presidennya periode kedua. Misalnya punya kekuatan kan? 2019. Jokowi periode kedua. Sampai bilang sih waktu itu tidak ada masalah. Banyak sekali masalah. Sampai yang meninggal 970-an petugas. Kalau sekarang si 90 yang meninggal, ya kita tidak bilang bahwa lebih baik yang si 90 meninggal. Tapi itu cermin dari ribetnya. Manajemen penyelenggaraan pemilu itu. Dan itu sudah terjadi 2019. Jokowi waktu 2019 itu masih presiden. Sehingga dia kampanye beneran. Kalau sekarang ini, dia kan enggak. Dia bilang, saya enggak kampanye. Ya enggak perlu kampanye. Ngapain kampanye? Semua orang sudah paham anaknya. Jadi sebetulnya sumber masalah ini karena terpilihnya anaknya Pak Jokowi ini sebagai cawapres. Jadi melebar-lebar masalahnya soal etik, soal dinasti. Coba tuh, yuk kalau lihat. Dalam sejarah ya. Kapan sih dalam sejarah Republik Indonesia di mana orang marah banget kepada dua isu. Satu soal etika. Dua sebagai soal dinasti politik dan politik dinasti. Ya sekarang ini. Lagian begini. Jika kritik keras, demo besar-besaran yang terjadi selama ini tidak menghasilkan satupun perubahan kualitatif pada watak kepemimpinan Presiden Jokowi. Lantas apa lagi yang diharapkan? Sekelas para akademisi universitas besar di Indonesia memberikan maklumat berkali-kali secara terbuka dan terus-menerus. Tetapi juga tidak menghasilkan satu perubahan apapun pada watak Presiden Jokowi. Lantas dari sini kami menganggap bahwa bagaimana dengan rait kecil yang tidak punya power apapun dan harus berharap kebaikan dari publik ini. Tentu ini perlu sekali direnungkan. Ditambah kesusahan ekonomi yang sedang melanda rakyat saat ini. Maka bagi kami akan sangat mungkin sekali terjadi bahwa akhirnya publik akan lebih cuek terhadap kondisi kepolitika nasional ke depan. Jika urusan-urusan privat masyarakat belum bisa terpenuhi dan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena watak koruptif kekuasaan itu tidak hanya terjadi di pusat tetapi juga di daerah. Artinya pemerintah daerah juga potensial memperburuk kesosialan jika peran publik sebagai kewatch pemerintah atau kekuasaan tidak terjadi. Bisa jadi akhirnya politik direalisasikan dalam kasak usuk dan watak koruptif yang berkepanjangan. Sekarang soal sidang MK. Hasil persidangan yang masih spekulatif sekarang bagi kami juga tetap akan menyandra kondisi kepolitikan masyarakat. Anggap saja hasil putusan MK adalah kemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Tetap seperti analisis kita sebelumnya bahwa ini akan menimbulkan pesimisme publik terhadap politik setelah terjadinya banyak sekali dugaan kecurangan yang kasat mata di lapangan. Semua akan berpikir bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran sama seperti zaman pemerintahan Presiden Jokowi. Dan tidak menutup kemungkinan watak kepemimpinan Pak Prabowo ke depan juga diaurai oleh watak kepemimpinan Jokowi lewat Gibran. Tentu ini tidak sehat sebagai kita yang hidup di dalam sistem yang demokratis. Akhirnya yang terjadi adalah watak kekuasaan akan seperti sirkus. Dia akan menjadikan publik sebagai alat atau variable untuk dipergunakan demi tetap mempertahankan kekuasaan dan memberimakan publik dengan bantuan-bantuan seperti bansos. Yang penting rakyat tenang. Karena memang akhirnya publik hanya butuh bantuan-bantuan hadir dari pemerintah dan tidak mau tahu urusan apa yang terjadi dalam politik pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan, publik tidak peduli, yang penting bansos dan BLT turun. Hal ini tentu berbahaya karena konsep semacam ini tidak dimaksudkan untuk melihat rakyat sebagai subjek, tetapi melihat rakyat sebagai objek yang harus diberi makan dan dimainkan saja. Hal ini tidak mendidik sebagai satu proses kehidupan berwarga negara. Sekarang pertanyaannya adalah apakah ini akan betul-betul terjadi? Akankah kondisi kelelahan publik terhadap politik betul-betul telah menjadi hal yang umum atau masih minor ke depan? Tentu kalau bisa hal ini tidak terjadi. Karena kalau terjadi, alih-alih kita menuju pada masyarakat yang sadar politik, malah menjadi masyarakat yang apatis terhadap politik. Dan itu berbahaya untuk menunjang regenerasi kepemimpinan di republik ini ke depan. Oke kawan-kawan, itu dulu untuk video kali ini. Dukung terus channel Kuli Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat. Terima kasih telah menonton!